Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Prediksi Tottenham vs Liverpool Tottenham vs Liverpool tersaji akhir pekan ini dalam melanjutan Liga Inggris. Dua tim ini banyak kehilangan pemain andalanya karena cedera. Spurs melawan Liverpool tersaji di Tottenham Stadium Minggu 6 November 2022 malam waktu Indonesia Barat. Ini menjadi laga yang bakal sulit untuk tim besutan Antonio Conte karena tak bisa diperkuat oleh Christian Romero, Dijan Kulusevki, Richard Lisson, dan Son Hangmin karena cedera. Son menjadi pemain terakhir Tottenham yang mendapat cedera dalam laga melawan Marseille di ajang Liga Champions beberapa hari lalu. Dia mengalami retak tulang rongga mata sebelah kiri dan sudah menjalani operasi. Hal tersebut juga membuat nasib Son di Piala Dunia 2022 terancam. Meningkat waktu tinggal 3 pekan lagi, bisa saja Son absen membela tim NAS Korea Selatan. Liverpool juga krisis pemain dan performa di Liga Inggris sedang hancur. Nabi Keita, Luis Dias, Jordan Henderson, Diego Jota, dan Alzurumelo sedang dalam masa perawatan. Yang Anda butuhkan untuk tim tampil bagus adalah line-up yang konsisten dan kami tidak bisa melakukan itu. Tidak sama sekali. Kami harus berurusan dengan masalah demi masalah. Ujar manager Liverpool, Jurgen Klopp. Tottenham saat ini ada di posisi ketiga dengan 26 poin dari 13 laga. Liverpool duduk di urutan ke-9 dengan 16 poin dari 12 pertandingan. Kami memprediksi tim asuhan Jurgen Klopp akan memenangkan laga ini dengan raihan kemenangan 2-0. Gol akan diciptakan Mohamed Salah dan Darwin Nunes. Klopp, jangan paksa pemain bicara HAM di Qatar. Manager Liverpool Jurgen Klopp mengatakan para pemain tidak boleh dipaksa untuk membuat pernyataan hak asasi manusia di Piala Dunia Qatar. Pelatih asal Jerman itu menganggap tidak adil untuk menekan pemain untuk membuat pernyataan politik tentang Piala Dunia, karena itu bukan keputusan mereka untuk memainkan turnamen di negara Timur Tengah. Klopp berbicara tentang turnamen yang akan datang setelah menerima penghargaan Freedom of Liverpool dalam sebuah upacara pada hari Kamis 3 November. Ini bukan tentang pemain generasi ini untuk mengatakan sekarang bahwa kita harus, bahwa kita tidak pergi, atau kita tidak melakukan itu. Ini adalah para pemain. Turnamen di Qatar, para pemain pergi ke sana dan memainkan pertandingan. Katanya, keputusan itu dibuat oleh orang lain dan jika Anda ingin mengkritik siapapun, maka kritiklah orang yang membuat keputusan itu bukan olahraganya, bukan kompetisinya, dan pastinya bukan para pemainnya. Jadi tidak adil berharap mereka pergi ke sana dan membuat keputusan pernyataan politik besar atau apapun itu tidak adil. Keputusan untuk menyelenggarakan Piala Dunia di Qatar telah dikritik, paling tidak karena catatan hak asasi manusia negara tersebut yang dipertanyakan dan kekhawatiran telah disuarakan oleh beberapa pemain. Kapten Inggris Harry Kane akan mengenakan ban lengan One Love di turnamen untuk mendukung hak-hak LGBTQ+, sebagai bagian dari kampanye melawan diskriminasi. Curtis Jones senang bisa isi posisi yang lebih menyerang Setelah melewatkan sebagian besar musim Liverpool sejauh ini karena cedera, Curtis Jones menikmati kembali ke lapangan dan berkembang dalam posisi yang lebih menyerang melawan Napoli. Setelah memainkan peran penuh dalam persiapan musim panas Liverpool untuk musim 2022-2023, cedera otot betis yang aneh membuat gelandang Inggris U21 itu absen selama dua bulan pertama musim ini. Jones kembali ke kebugaran penuh menjelang akhir bulan lalu, dimulai dengan peran lini tengah yang tidak biasa dalam kekalahan The Reds dari Nottingham Forest menyusul absennya Thiago. Setelah muncul sebagai salah satu pemain paling menarik yang datang melalui Akademi Liverpool dalam beberapa tahun terakhir, serangkaian cedera yang membuat frustasi menghambat kemajuan Jones. Dia juga harus beradaptasi dengan peran lini tengah yang lebih pendiam seperti yang biasa dia lakukan di level Akademi karena Jurgen Klopp sering menggunakan Jones sebagai gelandang box to box. Setiap kali saya bermain, saya menikmatinya. Tentu saja saya absen selama 10 minggu, tetapi sekarang saya kembali bermain di hari-hari yang sangat membahagiakan, kata Curtis Jones kepada LFC TV. Saya akan bermain di mana saja, katakanlah seseorang mengalami cedera dan saya harus mengisi lini belakang, kemudian saya akan bermain di sana dan saya tidak akan mengeluh. Sejak hari-hari di Akademi, saya selalu menjadi anak yang menyerang, saya selalu mengatakan bahwa saya suka mencetak gol dan saya suka menciptakan peluang dan semacamnya. Imbuh Jones Piala Dunia di Tengah Musim, Fandik, Pemain Perlu Istirahat Ketika sejumlah pemain Liverpool bersiap untuk tampil untuk negara mereka di Piala Dunia akhir bulan ini, Virgil Fandik menegaskan mereka yang terlibat di Qatar pasti perlu istirahat setelah turnamen. Kapten Belanda, Fandik, adalah salah satu dari beberapa pemain yang akan terbang untuk pertama kalinya ke Piala Dunia musim dingin setelah The Reds memainkan tiga pertandingan terakhir mereka sebelum jeda pertengahan musim. Orang-orang seperti Alisson, Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Fabinho dan Darwin Nunes juga tampaknya akan terlibat di mana Liverpool tidak akan melanjutkan musim Liga Premier mereka hingga Boxing Day. Namun, dengan final Piala Dunia yang berlangsung pada hari Minggu 18 Desember, ada kemungkinan besar bahwa tidak semua dari mereka yang kembali dari turnamen akan dapat tampil dalam pertandingan Liverpool selanjutnya. Ex-back Southampton yakin dia dan pemain Liverpool lainnya yang bermain di Qatar pasti akan membutuhkan istirahat setelah komitmen internasional mereka selesai. The Reds menghadapi Tottenham dan Southampton dalam dua pertandingan Liga terakhir mereka sebelum musim terhenti, dan Fandik tidak mungkin tampil dalam pertandingan Piala Liga melawan derby minggu depan. Ya, jawab Kapten Belanda ketika ditanya apakah dia merasa dirinya dan pemain lain yang terlibat di Qatar perlu istirahat setelahnya. Itu tergantung, semoga Kamai mencapai final dan kami memenangkannya. Tetapi Anda tidak pernah tahu, kami pasti perlu sedikit istirahat dan kami mungkin akan mendapatkannya juga. Kita lihat saja nanti, ungkapnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.